Nah, karena gue ketemu sama Bang Zia, Kapten kita sebelumnya, diberi pesan, diberi pesan khusus nih sebenernya, 2021 udah ikut, kalau kita gagal juara, 2022 kita kacau, 2023 ya? 2023. berani janji buat juara gak? Sampai lagi di Ngecai, ngedengerin cerita anak Kaeseri. Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu, yang sangat luar biasa, siapa tuh? MVP ISO guys. Yoi, MVP ISO, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Di podcast kali ini, kita akan membahas semua, latar belakang, dan cerita-cerita perjalanan, dari seorang MVP kita, dan juga perjalanan timnya. Kita langsung, sambut aja, Mas Faisal. Yeay. Oke, Mas Faisal apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mikkel? Gimana Amar? Alhamdulillah baik. Baik terus kita ya? Baik terus, sebentar. Anda siapa ya? Gak tau gue siapa ya? Gue diundang disini. Ardi kemana Ardi? Gak tau Erasmus kayaknya dia. Oh dia Erasmus. Boleh Masnya perkenalan diri dulu? Oke, jadi kenalin gue Amar Alfarabi, jurusan Radio Televisi Sinema. Oke. Ya kenalin juga, kalau belum yang kenal sama saya, ya ada di podcast sebelumnya kok. Jadi dia satu jurusan sama gue. Ya, kita disini, menjadi perwakilan, jurusan kita juga, yaitu Radio TV Sinema. Jadi, ya ini menjadi bahan buat kita juga lah. Oke mungkin tanpa... Bahan belajar ya? Bahan belajar. Bahan belajar. Langsung praktek di tempat gitu. Stats. Stats cuman, sama PPI aja ini. Diwadahi oleh PPI. Terima kasih PPI KSR, kredit itu PPI KSR. Asik. Kelas. Guys, pokoknya Wani, Wani. Wani, Wani. KSR Wani. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama buat Mas Faisal ya. Oke. Bisa diperkenalkan dulu, Mas Faisal, backgroundnya gimana? Dari Indonya dari mana? Terus tahun kedatangannya tahun berapa? Jurusan apa disini? Oke, siap. Jadi, nama gue Faisal, Saat Nur Syam, gue tahun kedatangannya 2021, jurusannya Malie disini. Asal di Indonya, dari Tulung Agung, Jawa Timur. Ayo, ada yang tau gak? Dari Tulung Agung, Jawa Timur. Sebelumnya sih ada. Sebelumnya ada abang les kita, namanya Bang Hakikul, itu juga dari Tulung Agung. Itu buat warga Tulung Agung, tolong langsung kirim salamnya di bawah ya. Yang sekambung sama Mas Faisal, tolong langsung. Komen, komen. Langsung komen aja. Siap. Begitu. Nah, kalau boleh tau, Mas Faisal ini udah dari kapan main bola? Jadi di awalnya dulu tuh, olahraganya sebenernya bukan sepak bola. Oh, jadi apa tuh Mas? Jadi sebenernya awalnya tuh dulu badminton. Badminton. Jadi dulu badminton. Karena dulu itu, waktu di kampung dulu, ceritanya apa ya, olahraga-olahraga tuh, serunya tuh, rame-nya tuh badminton, abis tuh volley, abis tuh baru bola. Gitu ceritanya. Berarti badminton, volley, baru bola? Iya. Kalau untuk kasta, untuk kasta olahraga di kampung gue dulu ya. Kayak gitu. Nah, gue tuh punya abang, dia tuh juga main bola. Awalnya tuh gue kelas 1 SD, dia kelas 3 SD, dianya ikut main bola, SSB gitu. SSB. SSB, abis itu guanya ikut di badminton. Tapi gak lama, gak lama setelah itu, karena gue terbawa febs abang gue ya kan. Dia, apa namun nanya, liat bola, terus mungkin main bolanya juga, lumayan jauh juga waktu itu. Akhirnya, gue diajakin aja, udahlah badminton, lu biasa aja gitu kan. Yaudah main bola, akhirnya dimulai dari kelas 1 SD itulah, gue masuk ke SSB. SSB? Iya. Berarti kirain, ini dilarang bokap gitu, kayak si Madun kan, yang di TPI itu. Kamu jangan jariin bola. Kalau bokap pribadi itu, sebenarnya orang badminton. Orang badminton. Orang badminton. Jadi, gue tuh kebawa sama bokap gue gitu. Karena dari kecilnya, dicokokinnya badminton, 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 badminton gitu. Akhirnya ikut bola, akhirnya membelot dikit lah, dari bokap, tapi ikut abang gue. Oh, berarti ngelawan orang tua juga? Enggak dong, Alhamdulillah orang tua support. Orang tua support. Alhamdulillah support. Alhamdulillah support. Tapi tetap gak mas, kalau maghrib disuruh pulang? Kalau maghrib, pulang. Pulang. Pasti pulang. Kan kalau main bola di kampung ya? Iya, biasanya berhentinya pas azan maghrib ya. Gak ada tuh. Apa? Fluid wasit gak ada. Adanya azan maghrib. Dulu karena, dulu karena udah dari kecilnya di SSB, jadi teratur. Olah apa namanya, latihannya teratur. Jadi, gue masih ingat, harinya hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, itu tiga hari dalam seminggu. Biasanya tambahan ada, hari Minggu pagi itu, biasanya tambahan. Jadi, seminggu tuh, empat kali latihan dalam seminggu. Berarti memang sudah terbiasa sama, sistem latihan bola lah ya? Iya. Alhamdulillah ya sebelum itu. Nah itu guys bisa, tepuk tangan dulu. Asik. Luar biasa sekali, video kita kali ini. Kalau lu Kel, gimana Kel? Lu pernah main bola gak, waktu kecil kayak gitu? Gue main bekel. Main bekel dulu. Jadi, itu gundu. Beda Mar. Lah kenada, anjir bekel yang tak tak gitu. Beda server itu kayaknya. Beda server ya? Kan beda tempat, biasanya beda cara main ya? Oh beda cara main itu. Gue besar di cileduk, soalnya. Main bolanya bukan pake bekel, pake tabung gas. Tabung gas ya. Kalau, kalau gue tuh dulu, main bola tuh, gue dari kecil juga main bola sebenernya. Sebelum sekarang kan gue, basket ya. Jadi dulu waktu kecil tuh, gue juga sempat SSB gitu, tapi, putsal jatuhnya. Oh iya putsal. Jadi emak gue tuh nyuruh kayak, yaudah lu ikut lah disitu. Gue inget banget, depan rumah gue tuh kan ada lapangan, terus ada pelatihnya juga. Terus kalau setiap latihan, gue dateng latihan, kalau ada makan doang. Soalnya gue kagak niat main bola kan. Gue kagak niat main bola, gue niatnya kayak makan aja gitu. Sama ketemu-teman biasanya. Sama ketemu-teman gitu. Itu lu lapar namanya, Bukan emang pengen main bola. Kalau gitu ikut hajatan aja, biar dapet nasi berkat. Terus gue, gue inget buat ada cerita kayak gini, kayak waktu itu kan, main bola lagi tanding nih. Terus gue bukan keeper. Terus tiba-tiba, pas di tengah-tengah permainan, bolanya dateng ke gue kan. Tiba-tiba gue tangkep gitu. Terus ya, orang-orang pada sorakin gue, woy jangan lo tangkep kayak gitu. Anjir kata gue. Oh jadi sebenarnya posisinya apa tuh? Posisinya belakang. Oh ya belakang. Tapi bolanya gue tangkep kan, masih bocil ya, gue ya kagak tau. Habis itu dimarahin anjir sama pelatihnya, lu lu keluar-keluar gitu. Ganti. Habis itu kapok gak main bola? Kagak, tetap aja. Habis itu main aja bola. Nah terus lanjutnya nih pertanyaan buat Mas Faisal, ada gak momen kayak gitu? Dari pas kecil itu kayak, ah kapok deh main bola? Kapok ya? Kalau kapok sih enggak. Jadi dulu ada cerita lucu sih sebenarnya. Jadi gue sunat. Sunat tuh. Jadi, ceritanya gue masih inget tanggal sunat gue, karena tanggalnya identik. 11-11-2011. Oh gue sunat tuh gitu. Sopi-sopi 11-11. Itu tanggal sunat apa Sopi Haul itu? Nah begitu, gak tau. Nah akhirnya, bukan kapok sih, sebenarnya cerita lucu aja. Jadi seminggu setelah sunat, itu kan biasa lah, orang abis sunat biasanya kan dibatisin geraknya. Gak boleh lelah raga dulu dan sebagainya. Terlecet. Iya begitulah. Nah akhirnya disitu tuh, selama satu bulan sebelum gue sunat, itu gue latihan kan. Latihan kan. Memang ada persiapan, apa, turnamen. Akhirnya, seminggu setelah gue sunat itu, mau gak mau gue harus main. Gue harus main. Jadi posisinya itu, mainnya masih pakai, apa namanya? Sarung. Gak pakai sarung. Istilahnya diamankan lah. Iya diamankan lah. Ya. Dia dijaga lah ya. Kan itu aset ya. Maksudnya bakatnya juga aset. Ini gak tau ya, ntar dikat apa gak. Cuman ya begitulah. Jadi seminggu setelah gue sunat, baru gue ikut turnamen, seinget gue, gue dulu juga harap gak ya, lupa gue. Kalau gak salah semifinal gitu. Kalau gak salah ya. Indo lah ya. Itu posisinya abis sunat. Iya. Harus standing semifinal. Enggak. Jadi di saat dulu itu, kalau satu hari itu, ada beberapa pertandingan, sampai semifinal. Oh iya iya iya. Nah begitu ceritanya. Nah setelah itu, setelah pulang dari turnamen, wah, bermasalah dikit. Ada masalah dikit. Terus itu vakum. Vakum latihan. Karena, recovery dan sebagainya kan. Gue dulu juga kayak gitu, maksudnya bukan yang dari, kecil terus latihannya intensif, terus gak. Gak. Gak gitu juga. Karena pasti ada vakumnya kayak, mungkin, momen UN, SD. Iya pasti ada breaknya lah. Pasti ada breaknya kayak gitu. Harus nyimbangin sama sekolah juga kan. Benar. Iya iya. Karena orang tua gue, walaupun support olahraga, tapi, mungkin itu juga, jadikan sebagai hobi aja dulu. Oh iya benar. Tetap utamanya, tetap sekolah. Tetap sekolah. Tetap sekolah. Karena nanti ketika udah, semisal menginjak SMA nih, nah nanti baru, baru lu milih coba, mau jadi atlet, atau mau sekolah aja. Iya benar benar. Kayak gitu. Nah ini BTW, kalau mas Faisal mau, ngecai dulu guys, ngecai dulu guys. Boleh. Ngecai dulu ngecai. Karena caranya ngecai. Iya, karena caranya ngecai. Ini boleh ngecai. Ini, udah ada gulanya belum? Udah. Ini mau, kalau dikasih gula silahkan. Ini ada cemilan juga mas Faisal, silahkan diambil. Siap? Belum. Belum ada gulanya. Entah ya. Oh yaudah kasih gulanya. Dinding. Dinding. Apa mau lihat muka gue aja? Kan udah manis, Kel. Aduh. Demi Allah ini bukan giving. Demi Allah ini bukan giving. Ini langsung masukin. Ini langsung lanjut. Demi Allah ini rasa gula. Gak apa-apa. Yang kening manis. Udah, udah. Ini gula, ini gula. Kalau mau ada yang sponsor, gula langsung aja. Udah bisa disekir. Ya bisa disekir, bisa. Bisa. Sama Chai juga boleh lah. Nama kan Chai nih. Sariwangi. Sponsor-sponsor. Ya masuk Sariwangi. Siapa tau Sariwangi kan. Atau teh Tongji. Tau gak teh mana dah. Pokoknya terserah. Masuk aja nih. Posong nih soalnya disini nih. Pasong nih masih ada. Apa nih mobil siapa itu? Kenapa? Gak tau. Kenapa ini parking disini? Oke guys. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua gitu. Jadi gimana nih Mas Faisal? Kan sekarang Mas Faisal kuliah ya? Itu gimana tuh? Cara menyimbangin kuliah sama jadwal-jadwal latihan Mas Faisal sekarang. Apapun itu bola atau volley segala macem. Gimana nyimbanginnya gitu? Oke. Kalau nyimbangin sih. Kataku fleksibel sih. Karena kuliahnya kan juga fleksibel juga. Biasanya jamnya tuh ada yang pagi, ada yang sore. Jadi mungkin bisa ngambil kesempatan ketika udah ada kuliah pagi. Habis itu sorenya baru ke lapangan. Baru ke lapangan. Baru jogging atau apa nambah-nambah sendiri. Biasanya sih ngajak teman. Ya gak berat sih. Cuman ya jaga kondisi aja. Jaga kondisi aja. Jadi kalau dari seminggu tuh biasanya berapa kali latihan Mas? Kalau latihan untuk tim ya. Untuk tim GSR itu yang rutin sekali. Karena pasti banyak agenda kan dari teman-teman. Gak bisa cuman ngikutin agenda gue aja gitu. Akhirnya. Pasti ada kesibukan masing-masing juga ya gitu. Kita diskusi akhirnya setuju. Akhirnya yaudah kita minggu pagi buat latihan di Milet jam 9. Jam 12 kelar. Habis itu. Bebas tuh habis itu. Perusahaan masing-masing lah ya. Itu kan kalau latihan tim. Kalau buat latihan pribadinya. Kayak fisik segala macem gitu. Entah nge-gym, entah jogging, kardio. Kalau nge-gym sih enggak sih sekarang. Udah break lama. Udah break lama. Udah break lama. Karena gak tau kenapa kayak agak kurusan tuh juga susah karena capek-capek gitu. Kalau untuk jogging-jogging biasanya sih gak tentu harinya. Gak tentu harinya asal sore kosong gitu. Ya udah jogging lapangan atau gimana gitu. Oke. Itu aja sih biasanya Kamis. Kan tadi mas Faisal tuh ada tim sekarang ya. Itu coachnya sekarang siapa sih coachnya? Kalau boleh tau coachnya siapa sih? Nah kita tuh ada satu pemain legend juga. Pemain legend? Legend. Siapa tuh? Joko, Joko. Yang pemain tim mas Joko mas lu gak tau? Ini Joko Sasoko. Bukan. Ini salah satu dulu ketemunya tuh sebenernya dipertemukan lewat sepak bola juga. Lewat sepak bola juga. Jadi ceritanya dulu itu ketika September 2021 gue nyampe sini. Nyampe Turgi ke KSR itu akhirnya kan diajakin tuh main bola sama abang-abang. Nah kebetulan ternyata disitu tuh udah ada turnamen Atan Cup tahun 2021. Pas banget. Pas banget. Gue baru datang, gue datang tanggal 9 September. Itu kalau gak salah turnamennya sekitar akhir Oktober lah. Jadi ada persiapan sekitar ya 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Nah akhirnya gue belum ketemu nih sama si pemain legend satu ini. Pemain legend satu ini. Ini memang misterius sekali. Belum ketemu. Misterius gitu ya. Oh iya. Belum ketemu. Nah usut punya usut. Sudah ada pendaftaran nama pemain. 14 pemain tuh. Tapi ada satu pemain yang gue gak tau. Ini abang siapa? Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Belum pernah main bareng. Se legend apa dia? Se legend apa nih kok? Penasaran ya guys ya? Penasaran ya? Karena waktu itu seleksinya juga lumayan ketat kan. Karena gue posisi waktu itu mabah juga. Baru sebulan. Iya baru sebulan. Nah akhirnya tuh kita disampelah di hari turnamen. Akhirnya di hari turnamen lah itu gue ketemu sama yang nama Bang Ansyah. Bang Ansyah. Ansyah Swastika kalau kita nyebutnya Bang Ancal. Bang Ancal. Akhirnya kita disitu setim akhirnya juara 2 disitu. Juara 2. Terakhir kapan tuh mas ketemu Bang Ancal? Udah lama belum? Waktu kapan tuh? Enggak. Minggu-minggu ini udah pernah ketemu belum Bang Ancal? Pernah ketemu belum sama Bang Ancal? Pangan gak sama Bang Ancal? Minggu ini. Minggu ini belum ketemu. Sama sosok yang sangat melegenda itu. Belum. Belum. Oke kita panggilkan aja kalian. Kita panggilkan aja ya. Oke. Oke kita langsung sambut. Ini dia. Coach Ancal. Jangan. 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 Sudah bisa dilihat guys. Inilah legend. Auranya sangat melegenda. Sehat Coach Ancal? Alhamdulillah sehat. Baik semuanya. Alhamdulillah. Ikut seneng denger ya. Gimana nih kesibukan Coach Ancal akhir-akhir ini? Apa aja nih kesibukannya? Di akhir-akhir ini ya kita kuliah seperti biasanya. Di setiap minggu juga kita ada latihan pagi ya. Di hari minggu pagi anak-anak bola kayak seri latihan. Setelah itu kita ya bebas gitu. Bebas. Bebas. Kuliah lancar Bang? Alhamdulillah lancar Bang. Harus semuanya juga harus lancar. Alhamdulillah. Berarti seimbang kuliah dan bola tetap seimbang? Harus. Harus seimbang. Kuliah tuh harus seimbang. Karena tujuan kita awal kita kesini tuh ya kuliah. Kuliah tuh. Dengar guys. Tujuan awal kesini tuh apa? Kuliah. Jangan sampai dateng kesini main bola doang. Sama aja ntar kayak Madun. Pasti disuruh pulang. Ya iya lu gak kuliah. Eh abang-abang bentar. Gue bawa oleh-oleh nih. Apa tuh? Ada oleh-oleh. Apa tuh? Ini buat temen-temen kayak Sherry yang bahagia lah pokoknya. Bahagia yang bahagia. Ya karena kemarin kita sudah mengikuti penggelaran turnamen ISO. Alhamdulillah kita mendapat juara pertama. Alhamdulillah. Terima kasih. Waduh Bomen Dali geng. Ini emas bro. Emas. Emas emas. Bukan kaleng-kaleng. Ini buat Cape Faisal. Cape Faisal. MVP kita ya. Bisa langsung dipake mas. Bisa langsung dipake mas. Dipake mas. Dipake. Dingin gak sih kamu? Dingin banget ya. Aduh kemarin berapa dingin? Kemarin ISO juara satu. Dingin puncak-puncak. Puncaknya bukan cuma di RGS doang ternyata. Ada di Sakarya juga. Aduh. Untuk turnamen itu ya. Untuk turnamen itu. Tapi RGS juga bagus. Iya dong. Kemarin juara satu gak sih waktu itu. Juara satu nasional. Juara satu nasional. Wih keren tuh RGS. Basketnya kapan? Basketnya. Gatau. Nah mungkin kita langsung kasih pertanyaan ke Coach Ancao nih. Kayaknya sebelum ngasih pertanyaan ke Coach Ancao kali ya. Ini Coach Ancao ya. Nih acara ngeceh tapi gak ada cahaya temen-temen. Aduh. Yang lain ada cahaya nih. Aduh maaf maaf maaf. Aduh punten-punten ini mah. Masih banyak juga kok. Hati-hati tumpah lagi kayaknya tadi. Oke terima kasih. Cekir biar kita aja yang nilai. Terus ini ya kan. Terus ini. Nah kan enak nih. Kalau udah kayak gini kan ada cahaya-nya oke lah ya. Ngobrol aja ini nyambung. Soalnya minumnya sama. Ini bang bang. Saya langsung makan malam. Siap siap. Langsung diseruput juga. Mas Paisa. Siap. Diseruput dulu kali ya. Sebelum jawab pertanyaan. Bismillah. Aduh. Udah. Ulang-ulang. Berarti ulang. Ulang semuanya aneh. Surupu Cihouin. Surupu Cihouin. Itu dia ya. Mantap. Emang legenda satu ini minum tehnya aja unik. Unik ya. Lantas dia melegenda ya. Oke daripada kita berbahasa-bahasi. Langsung saja kita berikan pertanyaan ke Coach Anca. Oke. Tanya yang pertama ya. Kalau boleh tahu journeynya itu gimana sih? Perjuangannya dari mulai membentuk tim dan cara membangun kemistri tim bola KSRI. Perjalanannya lah gitu mas. Dari awal. Nah coba jawab dulu Coach. Siap. Jadi kalau untuk perjalanan tim bola KSRI itu sebenarnya dari sebelum gue datang ke KSRI ini udah ada. Udah ada. Dari abang-abang dulu. Abang-abang terdahulu kita yang sekarang ya Alhamdulillah udah sukses semua. Alhamdulillah. Nah perjalanannya ya cukup panjang sampai di detik ini. Tapi Alhamdulillah makin tahun-makin tahun gue tuh kita makin berkembang. Bola KSRI itu makin berkembang. Makin punya visi. Visinya makin jelas. Misinya juga makin jelas gitu. Ya kalau untuk kemistri ya kita biasanya suka kumpul di luar lapangan. Suka nongkrong di luar lapangan. Nggak adain acara. Ya kecil-kecilan lah. Sekedar makan-makan tapi ya itu bisa ngebangun kemistri gitu. Dan di lapangan juga kita udah enak jadinya tak tokan ya. Iya bener. Kayak gitu. Berarti kemistri dan kekeluargaannya tuh dibangun bener-bener di luar lapangan. Di luar lapangan. Di dalam dan di luar lapangan. Seperti itu. Oke menarik menarik menarik. Terus kalau misalnya boleh tau nih. Kendala apa sih yang dialami selama turnamen berlangsung? Dan apa solusi yang dilakukan ketika di lapangan? Ketika turnamen berlangsung. Dari gue pribadi. Sebagai pembimbing temen-temen G-SRI untuk turnamen. Cukup ketat. Ya Sal bener gak? Cukup ketat ya? Oke? Bener. Bener cukup ketat. Karena kita punya tujuan juara dari awal. Dari persiapan itu sekitar satu setengah sampai dua bulan kayaknya. Dua bulan kita persiapan segala macem fisik sampai akomodasi buat ke Sakarya. Dan Alhamdulillah kita sampai ke Sakarya dan bawa juara itu cukup panjang lah. Di sana itu cukup ketat. Di saat turnamen semua pemain itu gue punya waktu bisa keluar malam. Cuma sampai jam 10 malam ya Sal. Berarti dibatesin tuh Bang. Iya kita batasin. Di saat turnamen ini ya harus ketat gitu. Karena sesuai dengan kemauan kita. Di awal apa ya itu juara. Jadi datang kesana kita gak main-main gitu. Nah untuk kendalanya itu sebenernya ya banyak lah. Banyak ada pemain juga yang gak bisa ikut karena ada cedera gitu. Karena waktu itu juga bertempatan dengan K-seri Olimpiat kayaknya. Oh iya benar-benar. Kaykom, Kaykom. Nah Kaykom jadi jangan lupa. Ayo adain lagi PPK-seri Kaykom. Ayo adain lagi tuh. Jadi gampang oke. Adain lagi. Maksudnya Buka untuk PPK-seri tolong adain Kaykom lagi. Itu benar-benar. Benar-benar buat apa ya jam terbang lah buat anak-anak PPK-seri. Betul. Karena biasanya kita tuh juga harus apa ya. Istilahnya skoting lagi. Jadi setiap tahun tuh kemampuan permainan terus mungkin fisik dari pemain tuh kan pasti naik turun-naik turun. Iya progresnya. Iya progresnya ketika ada latihannya rutin. Akhirnya ada kompetisi internal juga. Kita bisa juga milih gitu ya mas. Betul. Bisa tau lah pemain-pemain ini nih perkembangannya kayak gimana segala macem gitu. Oke. Benar. Itu dia tolong ya PPK-seri ya. PPK-seri tolong ya. Tolong BEMB, BEMB. BEMB, jangan lupa ya. Saya lanjut lagi ke kendala tadi. Ya kendalanya karena turnamen ini gak panjang gitu ya. Maksudnya digelar hanya beberapa hari. Jadi pemain itu banyak yang kecapean. Jadi banyak yang otot-ototnya tegang. Tapi ya Alhamdulillah kita bisa recovery itu. Dan buat gimana caranya biar pemain ini tuh bisa fit lagi di saat bertanding. Karena ya harus bugar gitu. Pemain di saat bertanding ya harus bugar, harus fit gitu. Harus sehat kembali. Ya walaupun dengan istirahat yang seadanya. Tapi setidaknya kita mencukupi gitu. Terima kasih juga untuk PPK-seri sudah mendukung tim bola K-seri sampai keluar. Terus denger-denger nih waktu di pas pertandingan. Kalau gak salah final tuh ada yang kartu merah ya bang? Wah iya. Itu pemain andalan juga. Itu pemain andalan juga itu. Dia tuh temen gue. Dia tuh sampai sekarang masih main. Karena ya masih fit lah kondisinya. Cuman kayaknya otaknya ngebir. Parah cuy. Lagi turnamen, lagi final. Dia nganggepnya kayak lagi main. Yaudah kayak main biasa. Dia kartu merah. Aduh. Gimana tuh bang? Cara kenapa dia bisa kartu merah gitu? Soalnya waktu itu juga ini ya. Kita posisinya udah unggul 2-0 ya? Unggul 2-0. Itu di partai final kalau gak salah. Partai final. Siapa waktu itu bang kalau belum tau? PP Istanbul ya? PP Istanbul. Nah itu dia bisa kartu merah itu gue juga gak tau. Dia tuh kenapa gitu kan. Tapi gitu ya setelah dari situ. Gue pribadi sebagai ya pembimbing di sana gitu. Di lapangan. Gue juga ya ngasih dia punishment lah. Biar dia tuh ngerasa. Oh berarti gue emang harus tanggung jawab gitu. Gue gak boleh ngelakuin kesalahan seperti ini lagi di kedepannya. Seperti itu guys. Punishmentnya tuh apa itu bang? Kalau boleh tau. Ya punishmentnya sebenernya cukup berat. Cuman ya jangan kita tayangin di. Eh jangan kita ngomongin disini. Jadi buat kalian yang pengen tau punishmentnya apa dari Ancel. Ya di belakang layak aja. Karena cukup berat. Cukup berat. Berarti emang melegenda sekali kotlininya. Ini tim juara. Tim juara. Tim juara dilatih sama pelatih juara juga. Makanya memang sudah ada kultur sepak bolanya. Seperti itu. Luar biasa sekali memang. Terus kalau boleh tau. Apa yang terjadi pas. Memang terjadi kartu merah itu. Kemudian kan dua sama tuh. Iya. Harus ada penalti. Nah itu. Apa sih yang dilakukan. Pas. Pertandingan buat. Naikin mental kan. Secara. Kalau ada penalti pasti kan. Semuanya tenang mental kan. Mau skills bagus apapun. Tapi kalau memang mental kita gak siap. Sabar dulu. Tau. Tau. Tau orangnya. Tau orangnya. Tau orangnya. Sabar dulu mas Paisal ya. Ada gilirannya mas Paisal ya. Nah itu gimana. Kalau dari Kosa Ancao sendiri. Dari gue dulu kali ya. Biar nanti. Dari pemain juga. Dari pemainnya. Nanti kita tanya. Ada gilirannya guys ya. Jadi di saat. Kita imbang. Di dua sama itu ya. Kita dua sama. Melawan PP Istanbul. Dari yang awalnya unggul. Terus akhirnya seri. Draw gitu kan. Sampai harusnya. Eh. Sampai harus adu penalti gitu. Tapi ya. Di selah pertandingan. Gue bilang. Sama temen-temen ya. Kita. Ya ada di kandang macan aja. Ya kan. Ngelawan mati. Enggak ngelawan mati. Perlawanan. Harga mati. Oh iii. That's all the day bro. Itu dia. Itu dia. Jadi. Seperti itu. Temen-temen. Walaupun kalian. Berada di posisi rendah. Tapi kalian harus berjuang. Tetap harus berjuang gitu. Karena ya balik lagi. Kita. Kesepakatan di awal itu. Pengennya juara. Pengennya juara. Jadi harus kayak gitu. Emang semangat juaranya ada banget. Ada banget. Harus. Tegakin pala terus. Pokoknya. Jangan nunduk. Ngapain nunduk. Nggak ada gopean di bawah. Yoi. Itu dia. Semua di tangan dulu guys. Ini tolong setelah acara. Telepon coach Justin. Juru invite coach Ancaoli. Sangat melagenda ya guys ya. Tolong. Tim paditia tolong. Tolong. Kalau. Apa. Sinteyong. Masa jabatannya habis. Tolong. Ya langsung. Undang-undang. Undang aja dulu. Undang aja dulu. Kontrak mah gampang. Tinggal liat gopean di bawah. Dari pemainnya. Oke kita langsung ke pemainnya. Siap. Mas Besel biasa ada. Pertanyaannya sama kan? Iya pertanyaannya sama. Ivernya waktu. Pas. Waktu final ya. Final. Final tuh sebenernya kita nggak expect. Maksudnya nggak expect itu. Sampai finalnya nggak expect masuk ke final. Bukan. Bukan expect itu. Jadi nggak expect tuh gara-gara kondisi permainan kita yang memang dari awal itu sudah kita rencanakan ya. Iya. Mulai dari defense-nya. Offense-nya seperti apa tuh sebenernya sudah kita rencanakan. Yang nggak gue expect tuh adalah. Ketika posisi sudah unggul. Akhirnya kita mau nggak mau harus defense kan. Karena mereka ngembur terus. Kayak kita pengennya ngandelinnya serangan balik aja gitu kan kaca. Bener. Setelah itu ada kejadian temen kocak ini. Kartu merah tuh. Nggak tau kenapa gue. Apa ya sebenernya tertanteng juga. Tertanteng juga karena posisi kita unggul. Cuman ini agak ada di dalam lapangan tuh ada cerita kocak juga. Apa tuh ceritanya? Apa tuh Mas Besel? Jadi ketika posisi itu kartu merah. Nih temen kita itu tiba-tiba ngeliatin aja ke gue. Karena posisi gue kan di tengah juga kan. Oh iya. Terus abis itu ngeliat gue terus. Hehehe sorry ya. Tau doang. Gue disitu. Gue disitu apa. Mental gue diuji lagi kan. Break lagi juga. Karena sebenernya keinginan juara itu. Sudah kita imbi-imbikan tuh. Mulai dari 2021 kita bareng ya coachnya. 2021 kita juara 2. Kalah di final lawan Sakarya. Setelah itu 2022 kita kacau. 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 Waktu itu nggak lolos grup. Habis itu tahun ini memang kita. Waktu itu persiapan tuh udah mulai dari Oktober. Kalau nggak salah itu Oktober tuh udah mulai kumpul. Kita mau merencanakan latihan dan sebagainya. Setelah itu kita memasang target memang. Dan gue juga nyampein ke coach. Coach kita targetnya juara. Mau nggak mau gimana pun caranya. Main gimana pun. Kita harus berusaha buat jadi juaranya gitu. Benar. Ketika posisi udah ketinggalan 2-0. Terus kartu merah. Tiba-tiba mereka serangannya gencar kan. Akhirnya posisi 2-2 dan akhirnya penalti. Kayak gitu. Pas di penalti itu gimana Bang? Nah di penalti itu tuh normalnya ada 5 kali penendang kan. 5 kali. 5 kali penendang. Gue salah satu penendang. Pertama? Gue nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Nah gue disitu apa ya. Karena mungkin beban buat juara ya. Karena sebelumnya di hari hamil 1 sebelum berangkat. Itu gue apa ya. Soan dulu. Soan ke Bang Zia. Tau Bang Zia kan. Tau tau. Bang Zia itu juga legenda. Salah satu legenda juga. Salah satu legenda juga. Gue soan ke sana. Buat ngambil jersey. Karena kita jerseynya terbatas kan. Cuman satu ini doang. Akhirnya yaudah kita cari pinjeman dulu. Karena posisi itu kita udah bikin jersey. Tapi ternyata belum datang. Belum datang. Karena ada kondisi yang tidak kita. Duga juga. Akhirnya belum datang. Akhirnya kita cari alternatif buat. Minjem jersey dulu. Nah karena gue ketemu sama. Bang Zia. Kapten kita sebelumnya. Diberi pesan. Diberi pesan khusus nih sebenernya. 2021 udah ikut. Kalau kita gagal juara. 2022 kita kacau. 2023 ya. 2023. Berani janji buat juara gak? Digituin sama Bang Zia tuh. Itu pesan dari Bang Zia. Akhirnya secara pribadi gue merasa. Apa ya. Kita kan gak tau. Setiap tim lawan tuh perkebangannya gimana sih. Tiap tahunnya kita kan gak tau. Tapi yang kita tau. Percaya aja sama kemauan diri sendiri. Dan tim temen-temen juga percaya. Akhirnya gue bilang ke Bang Zia. Bang. Tahun ini kita juara. Langsung PD gitu. Tahun ini kita juara. Tahun ini kita juara. Udah itu pulang. Nah di balik lagi nih di cerita finalnya. Karena gue dari malemnya tuh udah banyak kepikiran gue. Jadi kayak ini. Udah banyak inilah. Banyak. Gagal lah. Karsek lah. Karsek lah. Final-final. Juara-juara-juara. Akhirnya tiba-tiba di waktu gue nendang. Gue nendang gue gak masuk. Gagal. Waduh. Gagal. Gagal. Jadi itu ceritanya guys. Iya gue gak agul. Itu ditepis atau emang keluar? Ditepis. Kalau boleh tau arahnya kemana? Ke kanan gue. Ke kanan. Ke kanan gue berarti kirinya keeper ya. Kirinya keeper. Gue nendang gue masuk. Udah gue langsung balik ke temen-temen yang udah itu. Baris di tengah lapangan kan biasanya. Udah balik gue minta maaf. Sorry ya. Sorry ya. Udah gak apa-apa temen-temen yang lain tuh. Apa ya. Gue selalu punya mental yang sama. Kayak nyemangatin lagi gitu juga. Langsung ke down lah. Gak ngedown juga. Mereka percaya juga bahwa. Ini tuh waktunya kita juara. Jadi mereka tuh walaupun nendang gak nendang. Mereka percaya juga. Dan waktu itu gue langsung nyamperin kot sancal. Langsung minta maaf kos. Minta maaf kos. Karena iya sedih kan. Karena euforia juga. Masih langsung down juga sebenernya. Cuman. Iya. Gimana ya kita masih dalam pertandingan. Pasti harus nguatin mental lah. Bener. Karena kontribusi. Maksudnya apa ya. Kalau melihat pribadi gue. Maksudnya kontribusi dari awal tuh. Sampai final tuh gue gak diganti sama sekali. Bener-bener capek banget ya. Tiga hari itu. Padahal rencananya sebelum berangkat tuh. Gue udah bilang. Coach nanti kalau gue capek. Nanti rotasi dulu ya. Dua menit. Tadi ya. Iya dua menit. Dua menit taro rotasi. Itu rencananya. Itu rencana. Itu sebenernya dari. Dari. Gue pulang sampai. Sekarang tuh mau gue tanyain nih. Nah mumpung sekarang. Mau gue tanyain. Coach. Kenapa sih gue gak dirotasi. Nah itu gimana. Itu bisa langsung dijawab aja. Kita klarifikasi. Nanti gue lagi. Oke. Jadi kenapa nih Faisal ini gak diganti. Faisal ini salah satu kapten juga. Kapten bola kayak seri. Sampai sekarang masih capek nih. Oke. Jelas ya. Nah dia tuh kenapa gak diganti. Karena kebutuhan tim. Karena kebutuhan tim. Bisa karena kapten juga. Jadi Faisal ini harus. Apa namanya. Membawa temen-temen ini. Mainnya tuh tetap berada di skema. Karena kenapa. Faisal gak diganti juga. Karena Faisal ini. Yang paling interaktif di lapangan. Paling banyak ngomong. Jadi ya. Ya itu. Makanya gak diganti gitu. Ya. Ya. Ya oke lah. Gitu. Berarti kalau emang. Menurut Bang Anco. Kalau Faisal diganti. Pasti bakal. Tim tuh pasti bakal berubah gitu mainnya. Pasti ada. Kesusahan segala macem gitu. Ya betul. Cuman. Tapi capek coach. Tapi. Buat tim-tim nanti nih. Kalau ada pertandingan lagi ya kan. Turnamen. Jadi. Oh. Kalau misalnya. Faisal gak diganti-ganti. Incer aja Faisal. Wess. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Kayak seri sekarang udah banyak. Yang kayak Faisal. Wess. Itu dia guys. Bener. Bener. Jadi posisinya. Sekarang tuh gue juga seneng. Karena. Temen-temen selain. Rutin latihan juga. Kemampuan juga meningkat. Jadi gue akhirnya. Gue pengennya tuh. Timnya tuh tidak terpaku. Satu dua orang gitu. Karena kita. As team gitu. Perkembangan pesat lah ya. Perkembangannya pesat. Perkembangannya pesat. Temen-temen juga perkembangannya pesat. Nah balik lagi nih ceritanya. Jadi ketika ada penen-temen itu. Gue setelah gagal. Akhirnya. Satu penendang Istanbul itu. Ternyata gagal juga. Gagal juga. Nah. Itu ditepis. Itu naik kalau gak salah. Itu penendang keberapa? Dia penendang keempat. Keempat. Kalau gak salah penempat. Karena gue ketiga kan. Ketiga habis itu keempat. Gue ketiga karena. Terus dia keempat gak masuk. Akhirnya itu menembuhkan. Sedikit asa lagi buat kita. Karena posisinya imbang lagi kan. Nah itu akhirnya. Baru setelah itu kita. Apa ya istilahnya. Kita adu keeper lah. Karena kita ada Raka. Ada Raka. Raka pastiin ya disini. MVP Vinal. MVP Vinal. MVP Vinal tuh. Shout out buat Raka. Gue bilang Raka. Itu bener-bener gue selalu sama dia. Karena Raka ini sebenernya deket juga sama gue. Jadi setiap sebelum latihan. Dia ke rumah gue. Eh ini kita gimana ngobrol dan sebagainya. Jadi kita juga banyak ngobrol berdua. Ntar panitia tampilin muka Raka disini. Nah ya. Tampilin juga yang kartu merah. Biar diinget terus. Itu boleh juga. Cosplay Maradona. Akhirnya di penendang ke-11. Eh ya. 10-11 ya? Ya. 10-11 atau 10-9 akhirnya? Kayaknya 10-9 deh. 10-9 ya? 10-9. 10-9. Akhirnya satu penendang. Penendang mana ya? Penendang keepernya ya? Keepernya Istanbul itu nendang kan? Karena akhirnya terakhir itu kan. Keeper tuh sama-sama. Keeper sama-sama keeper. Sama-sama keeper. Akhirnya terakhir nendang itu keepernya. Dari Istanbulnya gagal. Setelah itu kita sempat ketipu tuh guys. Kita udah ngerayain. Ngerayain kemalangan kan? Iya. Ya kan itu rame banget. Aku ada disitu mas. Oh iya. Aku kayak. Eh bukannya satu lagi ya. Udah ngerajain duluan. Bener. Oh sama kayak ini. Apa? Timnas yang final. Oh iya. Lontelan. Lontelan gitu. Iya-iya kayak gitu. Enggak mas aku mikirnya gini mas. Kan waktu itu udah pada ngerayain gitu kan. Mas Maisel juga waktu itu. Kebetulan udah kayak apa. Bener-bener terharusin. Selebrasi lah. Nangis-nangis gitu kan. Udah mulai pada sujud-sujud udah kayak. Oh udah pada nangis. Terus gue mikirnya. Anjir kalo misalnya emang satu lagi gagal. Nangis juga. Nangis kalah. Gitu. Iya bener-bener. Bener kan. Bener. Akhirnya karena penundangnya Raka. Gue udah percaya. Karena dia punya kemampuan. Buat nendang juga. Karena sebelumnya Raka ini sebenernya pemain. Tapi diplot jadi keeper. Pindah untuk posisi jadi keeper. Akhirnya dia nendang. Masuk udah. That's it. Our final. Itulah racikannya. Itulah champ-champion bro. Akhirnya champ-champion. Luar biasa sekali memang. Cerita dari. Coach Ancao dan Mas Faisal ini. Jadi kalo misalnya emang boleh cerita juga. Gue disini paling muda dateng ya. Maksudnya kayak yang lain pada 2021 kebawah. Gue 2022 sendiri. Itu kalo gue bisa cerita. Emang gue ngeliat dari awal nih. Sepak bola kayak siri udah ada culture-nya nih. Jadi bener-bener. Dari awal gue dateng. Keliatan banget progresnya. Keliatan banget passionnya. Keliatan banget. Apa yang mau dikejar tuh keliatan gitu. Makanya gak heran kalo misalnya sampe juara. Itu bener-bener pencapaian banget sih. Bener-bener perjuangan dari awal lah ya. Itu bisa tepuk tangan dulu lah sekali lagi. Luar biasa memang luar biasa. Luar biasa luar biasa. Oke mungkin. Wah sudah lama sekali kita berbincang ya. Wah udah berapa menit ini? Iya udah berapa menit ini. Panitia berapa menit lagi? Panitia berapa menit lagi? 35 menit. Oke mungkin langsung masuk ke segmen pertanyaan dari netizen kali ya. Gimana Panitia? Gimana Panitia? Langsung aja. Langsung aja. Kampinin mana nih? Dari editannya. Editannya. Oh ya editannya. Oh langsung muncul editannya. Mana? Ambil HP dulu. Ya pocah. Eh Panitia. Sorry, sorry. Aduh. Lah bukannya disini. Oh ntar di edit. Ntar di edit. Oh ntar di edit. Dari GPPI. Dari GPPI. Ntar dulu. Sampai-sampai. Bacain kali. Bacain kali. Yang dari pertama. Nge-clap dulu. Nggak mau gue kalau nanya. Bacain. Bacain. Jawab. Siapa? Pilih dulu aja. Itu itu. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama aja nih. Bukan. Ada tiga doang pertanyaannya. Ada tiga doang pertanyaannya. Oke. Kita langsung aja liat pertanyaan dari netizen ya guys. Yah. Ini ada tiga pertanyaan. Kita pilih satu aja. Pertanyaan dari Pak Lufi 1K. Oke. Pak Lufi 1K. Siapa itu? Siapa nih? Ikut karaton apa gimana sih? Satu-ukah-satu-ukah. Oke. Pertanyaannya. Bang Paisal. Katanya dulu anak band. Pernah manggung dimana aja bang? Sumpah jawab aja bang. Dipada ditanya. Bang kapan terakhir? Kok tau? Kapan terakhir? Kapan terakhir? Iya bener-bener. Ini Pak Lufi 1K kok tau nih Pak Lufi 1K nih? Kayak kenal ya? Kayak kenal ya Pak Lufi 1K ya? Disini sih mukanya mirip. Oh disini mukanya? Pake topi aja. Topi juga. Eh lu kalo mau nanya tuh nanya aja. Gak usah. Gak usah lewat ini. Ngocak. Kan biar ini. Ikutin alor aja. Ikutin panitia di suara. Karena lu punya pertanyaan juga ya? Iya gitu. Jadi gimana? Jadi gimana? Mas Paisal kapan terakhir manggung? Ini kenapa sih nanya manggung? Ini lagi ngomongin bola. Gak tau ya. Gue dulu sebenernya juga nge-band juga SMA. SMA kali nge-band juga. Nge-band juga ya? Nge-band juga bentar tapi gak lama. Sebenernya bermusik tuh juga salah satu hobi juga. Oh malah. Gak apa ya. Di luar lapangan. Di luar lapangan. Di luar lapangan. Pernah nge-band ya sekitar. Berapa ya jalan setahun ya. Waktu itu punya band sama temen-temen SMA. Ya manggung festival-festival biasa aja di. Di Tulung Agung sih. Abis itu yaudah kelanjutannya yaudah. Posisinya apa tuh mas? Di band. Gitaris. Sayap kanan. Sayap kanan. Kalau gak sayap kanan, sayap kiri. Sayap bawah. Sayap bawah. Butun-butun. Bawah itu. Ini gue gak pengomong sama tukang ayam begini sih. Posisinya rhythm. 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 Gitaris. Gitaris. Jadi sama-sama ini. Apa namanya. Menjaga permainan itu agar tetap. Agar tetap. Berjalan. Sama kayak main bola. Main bola kan gitu juga. Masuk sih guys emang. Iya. Oke berarti siap ya ntar tampil di mini konser kan ntar BMB pengen ngadain mini konser. Berarti siap oke. Siap kan. Langsung aja kita undang. Langsung aja kita undang. Gak punya bandnya disini. Gak punya bandnya. Tapi bisa lah ikut nanti gitu. Iya kita bicarakan lagi. Bicarakan lagi ya oke. Itu kalau penonton yang gak ada yang tepuk tangan gebokin aja udah. Gebokin aja. Gak apa. Gak lah. Ntar ada pokoknya mini konser. Stay tune. Stay tune. Terus pertanyaan terakhir nih. Penutup lah ya. Penutup lah. Setelah kita membahas semua dinamika dan semua keberhasilan. Setelah beberapa menit ini. Yang sudah dibahas ya. Harapannya apa sih? Dari masing-masing nih buat sepak bola kayak seri. Khususnya buat tim bola lah. Kedepannya gitu. Harapannya apa. Misal dulu kali ya. Iya boleh. Kita persilahkan. Boleh ke MVP show dulu kali ya. MVP show. MVP show. Mas bro. Mas. Mas. Mas asli bro. Spouter dulu. Ini jadi thumbnail. Tolong. Editor jadi thumbnail ya. Harapannya. Harapannya terus kembang ya. Gak cepat puas. Kadang tuh. Kita tuh. Karena tahun kemarinnya udah juara. Abis tuh. Tahun depannya kita. Nyantai-nyantai. Harus bisa back to back. Iya targetnya. Kalau gue berbeda sekarang back to back. Back to back. Entah nanti ada Atankap atau lagi. Atau ada ISO lagi. Targetnya sih ya. Pengennya back to back. Back to back. Amin. Tapi gimana teman-teman. Harus kita. Apa namanya. Mau untuk berjuang lagi gitu. Gak bisa dengan pengalaman yang kemarin. Kita merasa puas. Akhirnya kita gak latihan. Jarang-jarang latihan. Dan sebagainya. Iya gak boleh. Kita harus tetep. Fight buat. Mau gak mau harus berjuang. Buat back to back juga gitu. Berjuang. Harapannya sih. Kayak gitu. Jadi. Harapannya tetep. Konsisten. Terus mau berjuang bersama lagi. Dan. Punya target yang. Baru lagi. Oke. Kayak gitu sih harapannya. Itu gue setuju banget sih. Itu kan makanya kenapa. Di semua pemerintahan tuh. Cuman ada. Menteri Pertahanan. Gak ada Menteri Penyerangan. Karena pertahanan itu jauh lebih sulit. Pertahanan itu melelahkan. Daripada penyerang. Benar. Makanya kan. Apa. Offense win the game. Defense win championship. Itu. Adik-adik. Adik-adik. Tapi bener loh. Fun fact. Fun fact nya. Kita tuh. Waktu di ISO kemarin tuh. Salah satu tim yang keboblannya dikit. Nah. Iya dikit. Fase group. Fase group tuh kita. Keboblannya gak sih? Iya. Satu ya? Satu. Satu sama. Eh enggak. Kita tuh gak kebobolan. Kita tuh gak kebobolan sampai. Semifinal. Semifinal kita kegolahan satu. Di final kita kegolahan dua. Luar biasa. Luar biasa. Oke lanjut ke Bang Aco. Silahkan coach. Silahkan coach. Tadi harapan apa? Gue lupa nih. Harapan apa? Harapan untuk. Kedepannya gitu. Untuk. Tim bola Kayseri. Tim bola Kayseri. Iya. Oke buat. Tim Kayseri. Tim bola Kayseri. Jangan cepat puas. Terus berkembang. Terus berlatih. Juara cuman kemarin. Besok. Ya harus sama lagi. Mulai dari nol lagi. Jadi. Jangan. Lu tinggi aja tuh. Ya kan. Pala tuh. Ya kan. Gue juara. Gue juara. Juara udah kemarin. Sekarang kita latihan lagi. Latihan lagi. Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Tapi kalau mulai dari nol. Kayak. Jauh deh. Jauh. Kayak ya tetap. Tetap. Terus lah berprok. Tetap konsisten lah. Tetap konsisten. Benar. Nah yaudah itu aja. Tetap jaga kekompakan juga. Dan semoga. Makin banyak juga nih. Dari PP Kayseri. Yang. Pengen ikut. Serta. Buat latihan bola. Di Kayseri ini nih. Tim Kayseri. Karena. Dari pihak BNB juga. Sudah menyediakan ya. Iya. Memfasilitasi juga. Untuk temen-temen yang ingin ikut. Sepak bola Kayseri ini. Oke. Itu aja sih. Dari gue. Oke. Jadi. Harapan kedepannya bukan untuk sepak bola aja. Tapi untuk volley juga. Untuk basket juga. Semoga. Untuk badminton juga. Kalau ada gitu. Untuk kedepannya. Biar tetap semangat lagi. Biar kita. Atan. Kalau ada Atan tahun ini. Kita ambil semua juaranya. Kayak kita jadi juara umum. Kayseri. Jangan lupa. Kayseri. Wani. 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 Semangat-semangat. Bismillahirrahim. Oke. Tepuk tangan dulu. Nggak terasa ya. Nggak terasa nih. Udah mau sejam. Udah mau sejam. Kita ngobrol-ngobrol. Hal-hal yang sangat menyenangkan. Ini juara emang menyenangkan. Juara emang menyenangkan. Juara emang menyenangkan. Tapi prosesnya. Itu yang melalang. Asli melalang. Bener-bener. Kalau juara. Lihat dong. Senyum terus. Itu dia. Kalau kalah. Kalau nangis pojokan. Iya. Karena apa ya. Kalau dari perspektif gue aja ya. Maksudnya kita fokusnya untuk juara-juara-juara. Nggak ada. Nggak ada untuk nyetak gol berapa. Kita harus bertahan. Seperti apa. Nggak ada. Pokoknya targetnya juara. Entah siapapun yang nge-gole-in. Siapapun yang menjadi plot terpenting dalam tim itu. Itu harus. Doesn't matter. Doesn't matter. Itu udah. Ini. Target juara tuh udah. Target juara. Makanya MVP tuh. Fungsit lah. Wah. Nggak. 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 Nggak penting kalau dapet MVP. Nggak penting kalau dapet top score. Tapi kalau nggak juara buat apa. Iya. Kebanggaannya. Kan yang main bukan satu orang. Satu tim. Kita harus. As a team. Big role as a team. Nggak ada pemain bintang. Bintang cuma di langit. Itu dia guys. Kelas sekali. Emang dari MVP Mas Paisal ini. Asik. Oke. Mungkin. Karena. Mingat durasi juga ya. Iya. Kasian editor kalau lama-lama. Kasian editor. Editor kurang beberapa menit lagi nih. Kuatnya. Ntar jadi remaja jombok. Kasian. Udah mau final bulan depan ya Allah. Jumangat ya. Umbung editor. Ini tayangnya. BTW Juni guys ya. Tanggal 20an lah. Insya Allah. Jadi kalian. Kalau udah nonton ini. Berbahagia lah. Berbahagia lah. Khusus. Podcastnya. Amat MVP. Amat pelatih mula genda juga. Kapan lagi. Kapan lagi ya. Oke. Terima kasih buat. Terima kasih. Khusus Ancal. Khusus Ancal. Khusus Ancal. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama kita ketemu di lain. Lain waktu. Lain waktu lah. Nanti kalau mau. Apa ada yang mau nanya-nanya. Langsung aja di belakang. Langsung aja. Nomornya di bawah ini. Bisa langsung ya. Jangan nomor IG lah. Oh iya. Nomor pribadi. Salah-salah. Salah-salah. Yaudah. Iya-iya. Nanti editor tolong. Editor tolong. Sama gak ada yang masuk juga nih. Sponsor. Udah banyak nih sponsor. Di KSRI udah banyak penjualan. Masih gak ada yang masuk. Iya. Gak ada yang masuk. Ini kosong. Ini kosong. Gak di atas kepala. Mohon maaf. Coba-coba ini Bang Bana. Indonesia yang masa gak mau masuk. Kan olahraga juga tuh. Aduh Bang Bana. Gimana Bang Bana. Wah gak tangan. Gak di atas kepala. Kalau itu masing-masing ya. Kalau udah langsung disebut masing-masing ya. Oke mungkin. Akhir kata. Gue. Mikel Ahmed. Gue. Amar Palufi. Pamit undur diri. Inilah episode 2 dari. Ngedengerin cerita anak Kaiseri. Yoi. See you guys.